hai oke selamat sore semuanya balik lagi dan kali ini gua akan coba buat review motor Honda bitfi keluaran tahun 2012 dan ini udah dimodifikasi seperti ini ya untuk tampilannya dan untuk pelaknya udah pakai pelak pirosi scoopy ring 12 gitu dan untuk tampilannya seperti ini terlihat dari dekat ya ini untuk part yang digantinya Master M diganti pakai Master M copy Brembo ya kiri-kanan kemudian spion pakai spion original cuma dikrum untuk batangannya kemudian disini di carbon WTP Hai terus di bagian catnya disini pakai cat warna silver grey dop ya Hai dan untuk kaliper pakai kaliper copy Brembo Thailand untuk selang remnya merek pelak SC siam ya diri pen warna hitam untuk disnya pakai desain star ukuran 220 mm Hai terus untuk pelak pirosinya ini udah diri pen warna hitam glossy Hai dan bannya pakai ban FDR ukuran 100 per 90 strip 12 ya Hai ini FDR City go kalau nggak salah hai 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 terus di bagian joknya pakai jok custom model Natong Hai dan untuk behalnya udah diganti dipakai pake behal bit Malaysia ya krum terus di bagian sini ada pot meter dan merek modis Hai dan stabilizer RTC kemudian ini stabilizer juga jadi ada dua stabilizer untuk handgripnya pakai handgrip step dari merek baros ini jauh stangnya pakai jauh stang stainless ya baud juga udah pakai baud stainless semua udah diganti stainless warna gold Hai terus untuk step selahan standar tengah dan standar samping ini pakai ini udah dicet hitam dop ala-ala powder coating ya beserta CPT nya juga jadi hitam kasar Hai jadi hitam kasar gitu cuy Hai terus untuk filternya ini pakai filter klik ayah Thailand Hai ini eh harus di PNP ini ya enggak langsung bener-bener lepas di bitfi gitu jadi harus ada yang diakalin kemudian Hai kemudian disini untuk soknya pakai sok dari merek facebike ukuran 310 mm Hai ini bout-boutnya diganti pakai bout stainless semua warna gold terus untuk pelak belakang sama ya pelak perosi ring 12 bahannya pakai bahan IRC ukuran 110 per 90 strip 12 Hai dan disini untuk dalemannya udah detail banget semua juga udah diganti udah dipoles daleman mesinnya juga ya ini baut-baut stainless semua pool kabel-kabel udah dibungkus pakai sleeping kabel warna kuning-kuning hitam nah bisa dilihat ya kita lihat dari bagian sebelah kanan disini ada EPR merek DKT Thailand nah ini ya kabel-kabelnya udah dibungkus pakai sleeping kabel warna kuning kemudian untuk kenal potnya pakai kenal pot sugi Thailand Hai sama yang kenal potnya ini gua bikin ya awalnya warna gold polos kemudian gua cat sebagian pakai cat hitam Hai kasar ya hitam dup kasar ala podol coating Terus kaper kipasnya juga ini pakai KTC ya Terus ini kaper kipas yang bagian sini hitam dup juga ya kasar kasar gitu cuy ini baut-baut semua udah diganti full sampai daleman sih tuh Hai jadi seperti itu ya dan disini masih ada yang kelewat untuk gas spontannya diganti pakai gas spontan copy Domino ini juga el gasnya juga diganti ya pakai warna gold gitu cuy itu terus disini pakai pisor Hai ini pisornya merek apa ya lupa lagi sih pokoknya pisor ini khusus buat update apa ya Hai gitu jadi ya untuk modifannya gitu sih ya simpel lah ini untuk stabilizer nya yang bawah fungsi tapi yang atas cuma hiasan doang ini variasi nggak fungsi Hai jadi ya fungsi cuma satu yang ini Hai Hai wah jadi gitu aja ya untuk review singkatnya Hai terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Hai 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 hai